Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lidangannya Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke ya sahabat-sahabat solusi injeksi channel mohon maaf beberapa hari ini saya tidak update ya tentang penanganan trouble motor injeksi ya teman-teman dikarenakan masih ada kesibukan ya mohon maaf ya teman-teman dan di hari ini saya akan berbagi tentang trouble motor bit injeksi yang 2021 yang terbaru ataupun skupi 2021 itu kasusnya sama ya teman-teman yaitu kasusnya itu ketika dibawa jalan itu terkadang ada suara yang seperti berada di bak CPT yaitu krek 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 dan hilang timbul ya temen-temen nah di hari ini saya akan berbagi dimana letak trouble ataupun permasalahnya Kenapa kok di dibawa jalan itu sering terdengar suara seperti nyangkut krek 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 dan ini perlu teman-teman pahami masalahnya itu cuman sepele ya temen-temen Oke kita akan lanjut saja eksekusi ya temen-temen di bagian CPT nya Oke temen-temen ini adalah bit yang 2021 yang terbaru ya temen-temen ataupun kasus pada skupi 2021 itu sama ya temen-temen itu sangatlah kasar dan bunyi krek krek ketika dibawa jalan dan suara tersebut hilang timbul dan di hari ini solusi injeksi channel akan berbagi ataupun memberi tahu kepada temen-temen semuanya dimana letak trouble nya ya temen-temen yang menimbulkan suara seperti bergesean dan suaranya pun hilang timbul ya temen-temen jadi ini bagian CPT ini sudah saya bongkar temen-temen kita akan melakukan analisa ataupun pencarian trouble nya Oke temen-temen disini ini ada beberapa penyebab suara timbul yang pertama itu adalah packing di bak CPT ini ataupun cover CPT ini tidak ada ya temen-temen ini dari pabrikan tidak dikasih ataupun tidak dipasangi packing ya temen-temen ataupun bahasa kerennya itu perpak otomatis temen-temen apabila tidak dipasangi packing seperti ini berarti kan posisi baknya ini sangatlah lengket eh sangat dekat jadi yang yang nyangkut itu adalah gigi engkol dengan gigi gigi engkol ini temen-temen ini nyangkut dengan gigi engkol yang berada di askruknya ya temen-temen saya bingung untuk menjelaskannya ini temen-temen ini gigi engkolnya ya temen-temen pasangannya gigi engkol ini adalah nyangkut terlihat temen-temen gc-nya ya temen-temen ini karena kan packing itu dari pabrikan tidak ada temen-temen tidak diberi packing hanya menggunakan lem ya temen-temen inilah penyebabnya suara kasar itu berasal jadi suara ini hilang timbul kadang-kadang enggak kadang-kadang enggak ya temen-temen jadi seperti apa untuk penanganannya simak terus videonya ya temen-temen kita akan berikan triknya untuk menghilangi suara krek-krek-krek yang yang berada pada pak CPT di motor bit 2021 ini ya temen-temen sekarang langsung saja kita eksekusi ya temen-temen ini di bagian bosnya temen-temen ini kita akan potong sedikit menggunakan gerinda temen-temen tujuannya tujuannya itu untuk agar gigi engkol yang berada di askruk itu terdolong ke dalam sedikit terdorong ke dalam ya temen tetapi tidak mengurangi fungsi ya temen-temen ini nanti setelah di gerinda kita akan ratakan dengan amplas untuk gerindanya saya cut ya teman-teman biar cepat durasinya seperti ini ya teman-teman kita akan berikan ini adalah setelah kita gerinda dan kita amplas temen-temen dan ini sebaliknya yang masih bawaan pabrik ini yang sudah saya potong dan saya gerinda lalu saya amplas ya teman-teman biar halus Oke ya teman-teman permasalahannya ada pada bos rumah roller teman-teman teman-teman silahkan kurangi sedikit agar tujuannya itu gigi engkol yang berada pada askruk itu bisa masuk sedikit ke dalam temen-temen ya kira dikira-kira sendiri ya temen-temen pokoknya enggak ada ukurannya dikira-kira sendiri saja pakai feeling sampai bener-bener enggak nyangkut ya temen-temen tetapi ketika diengkol itu masih mencapai gigi engkolnya ya temen-temen sekarang kita akan langsung saja rakit temen-temen pasti trouble nya akan hilang ya temen-temen jadi temen-temen nggak usah panik ketika mendapatkan trouble di motor bit 2021 dengan suara kasar ketika dikendarai itu kadang-kadang enggak ya temen-temen jadi kita akan terakhir teman-teman saya ke dulu karena untuk perakitan saya enggak ada belum punya kameramen ya teman-teman jadi susah megang tangan satu intinya setelah kita potong sedikit kita amplas yang halus lalu kita pasang lagi teman-teman kita akan terakhir Oke saya katya teman-teman jadi ini setelah kita gerinda bosnya pasti gigi engkol yang berada pada as grup ini atau keren safnya ini pasti akan terdorong ke dalam jadi tidak akan lagi nyangkut ya temen-temen Oke kita akan lakukan penguncian ya temen-temen jadi masalahnya itu sepilih ya temen-temen masalahnya hanya boss rollernya ataupun packingnya itu enggak ada jadi kita dengan cara kita akali saja Oke ya temen-temen kita akan trading tas dulu temen-temen Oke temen-temen tenaganya juga masih responsif ya temen-temen tenaganya masih cukup responsif tidak ada pengurangan tenaga ya temen-temen performanya juga masih endeng seperti standar pabrikan ya temen-temen jadi sebelum kita lakukan gerinda ataupun kita potong boss rollernya itu suaranya ketika tiba jalan ini terdengar suara krek 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 temen-temen jadi sangat terasa ya ketika kita menginjak eh eh di bagian injakan kaki itu terasa getarannya temen-temen krek 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 jadi buat temen-temen yang punya kasus sama seperti unit motor ini silahkan dibuka di bagian eh CPT nya dan dibungkar bagian rumah rollernya ya temen-temen jadi saya menerangkan dengan bahasa umum ya teman-teman saya tidak memakai bahasa teknik agar teman-teman pengguna unit motor itu paham ya temen-temen dan apabila saya menerangkan dengan bahasa mekanik Insyaallah teman-teman yang pengguna motor itu tidak akan pahamnya dan saya pun juga kurang tahu untuk bahasa mekaniknya ya temen-temen kita terangkan eh secara bahasa umum saja agar bisa dipahami pokoknya kita salam semangat salam eh mekanik pemula ya temen-temen jadi trouble di motor bit 2021 yang suara kasar ketika dikendarai ataupun melewati polisi tidur ini lagi lewat polisi tidur ya temen-temen bunyi krek 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 di bagian CPT Alhamdulillah sudah hilang ya temen-temen ini polisi tidur lagi temen-temen Oke sip mantap sudah enggak ada lagi suaranya jadi Fik ya teman-teman temen-temen permasalahan permasalahannya hanya di packing bak ataupun cover CPT-nya temen-temen karena tidak ada packingnya kita potong saja bus rollernya sedikit lalu kita ratakan dengan mengamplas ya temen-temen Oke ya ini adalah tampilan motor bit terbaru 2021 ya temen-temen cukup cantik Nah jadi temen-temen untuk sebelumnya itu kan permasalahannya ada pada bus roller ya temen-temen di motor ini masih ada lagi beberapa trouble nya temen-temen untuk video-video selanjutnya tentang trouble motor bit 2021 akan saya berikan kepada temen-temen berbagi pengalamannya ataupun cara menanganinya ya temen-temen pokoknya dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang dan dan bermanfaat bagi temen-temen teman-temen pemula ataupun pengguna unit motor Honda ya temen-temen dan buat temen-temen yang ingin melihat video-video saya tentang menangani motor unitnya maha bisa dilihat di video-video sebelumnya ya temen-temen sudah saya post ya temen-temen Oke ya itu saja salam dari saya ya semoga bermanfaat tetap jangan bingung bila trouble-trouble di motor unit Honda silahkan dibawa ke ahas terdekat ataupun bisa komen di bawah siapa tahu saya bisa memberikan ataupun membantu untuk menganalisa trouble unit motor temen-temen Oke salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya naik di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati